selamat menikmati kultur shock orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia atau kuliah lah atau bekerja atau punya suami orang Malaysia seperti itu entahlah gimana yang penting mereka tinggal di Malaysia dan mereka merasakan dan meng-share pengalaman-pengalaman mereka ke social media mereka nah disini guys kultur shock di Malaysia berkenaan dengan kuliah di Malaysia kalau biasanya kita lihat macam kebiasaan ataupun keseharian orang-orang yang menikah dengan orang Malaysia ataupun TKI seperti itu orang yang kerja di sana jadi banyak mereka mengungkapkan ataupun bercerita bagaimana kultur shock yang mereka alami tapi disini agak berbeda karena di video ini ada kultur shock yang merupakan tentang pendidikan ataupun kuliah di Malaysia seperti itu nah ini daripada Fulki Maulida linknya ada di deskripsi nah disini nih guys ya jangan lupa like share komen dan subscribe nya untuk beliau supaya lebih semangat lagi untuk membuat kontennya ya saya lihat berarti ini kontennya sudah agak lama ya guys ya udah satu tahunan dan masih aktif akunnya ini baru aktif 6 hari yang lalu tapi sudah tidak upload 1 tahun yang lalu guys ya gak apa-apa kita support terus ya Fulki Maulida supaya aktif terus teman-teman share teman-teman komen teman-teman istilahnya subscribe channelnya supaya dia lebih semangat lagi support daripada teman-teman itu membuat orang-orang itu macam ada support, ada requestan, ada istilahnya macam pertanyaan lah atau soalan lah kepada beliau ya kan sehingga beliau juga ingin membuat konten atau bisa teman-teman istilahnya request lah tentang apa yang dia alami terutama teman-teman Indonesia pengen tau dengan Malaysia langsung saja guys ya di komen seperti itu oke langsung saja saya sudah penasaran nih guys banyak bacot ya kita langsung play videonya let's go hai semua, selamat datang ke channel saya jadi hari ini aku mau cerita tentang culture shock yang aku alami pas aku pertama kali datang ke Malaysia oke, gaya bahasanya enak banget ya kita dengar gitu kan dan penyampaiannya kayak friendly banget ini keren banget sih Mbak Fulki Maulida ya enggak sih sebenernya tapi yaudahlah let's go subscribe guys keren orangnya nah, culture shock yang pertama itu tidak lain dan tidak bukan udah pasti bahasa jadi aku tuh dulu sok tau banget kayak aku tuh mentang-mentang aku udah sering dengerin adekku dengerin upin-ipin kayaknya aku tuh udah kayak kayaknya bisa nih bahasa Melayu tapi ternyata tidak semudah itu jadi aku tuh pertama kali datang ke Malaysia itu belum 24 jam itu baru beberapa jam nah aku itu ke restoran mama nah abis ke restoran mama itu aku pengen aku tuh bilang sama abangnya aku minta air hangat tapi waktu itu abangnya tuh gak ngerti air hangat itu apa jadi aku tuh kayak oh my god aku tuh mikir apa bahasa Melayunya air hangat karena aku gak pernah denger nah disitu ibuku juga bingung apa air hangat kita gak ngerti but thank God my dad was there to save the day jadi aku dibilangin kalau misalnya air hangat itu bahasa Melayunya itu air suam air suam baru tau juga ya guys ya suap-suap kalau disini susah juga ya ngomongnya ya guys ya kayaknya bener sih aku gak pernah dengerin orang Melayu ngomong minta air hangat gitu kan pernah denger gak sih waktu dulu jadi motowif mendengar gak sih orang ibu-ibu gitu minta tapi kayaknya hotel udah menyediakan gitu jadi gak mungkin nanya gitu kan waduh gitu terus nih FYI aja kalau misalnya kalian pengen milk tea nih disini nih air suam air hangat air kosong air putih air kosong air oh oh gitu air kosong ah tea ice teh tarik teh dan susu oke teh tarik tapi yang dingin itu kalian bilangnya teh ice kalau misalnya kalian pengen es teh manis yang ada di Indonesia itu namanya teh o gitu kalau mau es teh manis dingin itu berarti teh o ice gitu terus kalau misalnya kalian pengen air putih yang gak ada esnya gak dingin maksudnya itu ngomongnya air kosong iya air kosong aku dulu juga bingung kenapa air kosong gitu terus kalau misalnya mau air putih yang dingin ya gak sih pokoknya itu ice kosong gitu jadi please banget kalau misalnya kalian mau kuliah ke Malaysia atau tinggal di Malaysia dalam waktu yang lama oke belajar bahasa Melayu deh karena bahasa Melayu it's not that easy that's my opinion jadi waktu itu aku sama temenku tuh kita naik MRT bareng terus kita ngobrol waktu itu suasana MRT-nya menurutku gak sepi jadi juga rame nah pas waktu kita lagi ngobrol bareng aku tuh gak sengaja ngomong oh yaudahlah gampang itu nanti aja gitu but sorry I didn't mean to curse tapi aku tuh refernya ke bahasa Indonesia yang artinya zillah gitu pokoknya tapi kata temenku yang orang Malaysia gampang itu artinya bastard so ya jangan ngomong kata itu sembarangan oke yang pas aku waktu itu gak sengaja di MRT aja kayak tiba-tiba MRT-nya jadi sunyi gitu terus aku diliatin kayak oh my god what did I just say nah terus habis itu ini masalah bahasa lagi ya oke jadi pas awal-awal aku dateng ke Malaysia itu yang pas aku udah masuk kelas terus pokoknya aku udah membawur sama orang-orang dan kamu sama lebih banyak orang itu tuh kayak aku baru sadar ternyata orang Malaysia itu kalau ngomong dalam satu kalimat itu ada banyak bahasa gak banyak sih dalam satu kalimat itu bahasanya dicampur aku tuh rada susah gitu kalau misalnya aku harus nge-mix juga jadi kalau aku ngomong tuh either aku full bahasa Melayu atau full English tapi jarang banget full bahasa Melayu selalu English oke karena aku bodoh karena aku gak bisa bahasa Melayu bisa sih tapi nope banget you know what I mean right disitu aku juga bingung sama perbedaan waktu ini adalah sesuatu yang bisa dijelasin pake science kan tapi menurutku ini membawa kayak aku tuh juga kaget gitu sama ini maksudnya gimana ya aku jelasinnya ini tuh bukan perbedaan waktu yang di Malaysia satu jam lebih awal daripada di Indonesia bagian barat gitu ya tapi ini tuh kayak ah gimana ya jadi pas aku pertama kali sampe ke Malaysia banget itu itu kayaknya masih jam kayaknya masih jam 7 atau jam setengah 8 belum ada setengah 8 deh kayaknya nah itu tuh aku kayak kaget gitu jam 7 ini jam 7 sore tapi kayak jam kayak jam 4 sore di Indonesia kayak masih siang banget gitu jadi aku tuh kayak ah jadi mataharinya tuh tenggelamnya tuh udah larut gak gak sih udah malem jam kayak mulai jam setengah lapanan itu baru tenggelam mataharinya jadi mulai gelapnya tuh disini setengah 8 gitu padahal kalo di Indonesia jam 5 sore maksudnya di Indonesia bagian barat jam 5 sore aja tuh udah kayak gelap gulita gak gelap gulita sih aku lebih jam 5 sore tuh udah kayak gelap gitu nah biasanya kalo main ke rumah temen jam 5 disuruh pulang kan karena tuh udah mulai gelap gitu setengah 6 deh gelap banget gak ngerti aku bingung maksudnya aku kayak takjub gitu sama hal-hal yang kayak gitu waktu itu ibuku tuh notice banget di Malaysia tuh masih banyak banget burung gagak berkeliaran padahal padahal di Indonesia tuh burung gagak burung gagak itu apa ya identik dengan sesuatu yang mistis tapi disini kayak itu berkeliaran kayak burung merpati jadi aku gak takut lagi sama burung gagak begitu terus disini tuh kayak banyak yang self-service kalo misalnya kita mau ngisi di gas station atau laundry maksudnya self-service itu kita kalo di tempat pengisian ban bakar itu kayak kita yaudah kita ngisi sendiri gitu kita tinggal bayar berapa ringgit yang mau kita beli di counternya kita bilang terus abis itu yaudah kita masukin sendiri gasnya itu ke dalam mobil begitu terus selain yang di gas station itu yang self-servicenya lagi itu ada di tempat laundry namanya dobi gitu jadi kalo misalnya kita mau laundry kita tinggal bawa cucian kita terus kita beli koin koinnya itu nanti dimasukin ke mesin cucinya gitu nanti kita tinggal masukin baju masukin deterjen semua-semua begitu tapi aku tuh gak pernah aku gak pernah sama sekali nyobain dobi karena gak tau ya karena aku nyuci sendiri di rumah kayak aku ngapain gitu ke dobi jauh-jauh di rumah ada mesin cuci tapi gak tau sih kan ada orang yang gak sempet nyuci atau nunggu ampe dia kering gitu I don't know I don't know lagi kalo disini tuh yang aku herani itu kenapa kalo hujan tuh selalu badai aku tuh kayak oh iya kok setiap kali aku mau keluar dan mau hujan tuh kayak deg-degan gitu loh maksudnya tuh kayak karena kalo hujan disini tuh kayak bawa payung aja tuh tidak akan nyelesaikan masalah karena payungnya pasti terbang karena hujannya itu kayak heboh jadi kalo di Malaysia bener gak sih guys ya hujannya itu agak berangin mungkin seperti itu ya kalo disini kalo di Indonesia itu hujan badai itu hanya beberapa sih jadi gak semua full setiap hujan terus badai gak ada hujan terus tenang gak ada angin gitu ada juga sih mungkin-mungkin di Malaysia itu lebih kayak hujan terus berangin gitu ya ada badainya kata mbaknya tadi ya kan anginnya kenceng abis itu badai pokoknya pernah waktu itu yang aku pas awal-awal di Malaysia itu waktu itu kayak ada hujan badai gitu kan sampe Gordon tuh terbang-terbang nah aku sama temen-temenku yang satu apartemen itu karena masih pada noob jadi kita tuh kayak takut banget jadi kita matiin lampu udah pokoknya listrik tuh kayaknya dimatiin wifi juga dimatiin jadi di tempat yang ada badai itu di luar di dalam rumahku gelap bulita karena kita pada takut terus ini ada lagi satu kali kesok tapi ini bukan yang gimana-gimana karena aku merasa ini sangat visioner jadi kalau kita mau beli minuman terus kita kayak mau dibawa pulang tuh itu biasanya kan ditaruh dalam plastik tapi kalau di sini itu bukan plastik plastik yang biasa kita bawa doang gitu loh kayak emang gak sih kalau misalnya kita kalau misalnya kita di Indonesia kan emang ditaruh plastik doang gitu dan dipegang gitu kan atas plastiknya tapi kalau di sini tuh diikat tepi jadi itu lebih memudahkan kita buat bawa minuman itu jadi kayak bawahnya tuh kayak gini jadi minumnya tuh dan di Indonesia sekarang guys tepi itu sudah mulai ada sudah menjadi trend kayaknya gitu kan ada beberapa istilahnya minuman teh tarik kayaknya teh tarik Malaysia gitu atau teh tarik Malaka saya tak faham juga nama dia tapi memang agak-agak unik seperti itu ya mungkin karena asalnya dari Malaysia teh itu jadi dibawalah ke sini dengan konsep yang ada di Malaysia seperti itu ada sudah jualan kalau tidak silap sudah ada kemarin saya lihat di Instagram ataupun di TikTok kalau gak salah ya aduh aku bingung aku susah jelasinnya tapi udah nanti aku kasih gambarnya deh nah seperti itu jadi di Indonesia sudah ada sekarang tuh kopi apa kopi Malaka ke teh tarik Malaka kita faham juga trend di apa tapi memang ada teh tarik lah macam tuh kisioner banget karena aku gak pernah nemu orang jualan minuman tapi begitu gitu apa sih seenggaknya itu yang ada di Jawa kayaknya gak ada jadi aku sampai sini tuh kayak tau ada minuman di kayak gitu kayak wow hebat sekali sangat visioner terus abis itu waktu itu aku sama ibuku tuh belanja itu aku pertama kali di Malaysia juga dan aku tuh kayak mau belanja barang-barang gitu loh buat ya buat di rumah jadi aku tuh pengen beli tisu waktu itu terus abis itu karena kalau di Indonesia itu beli tisunya itu kayak sekotak-kotak gitu loh sekotak-kotak ya gitu kayak pokoknya tisu sekotak-kotak nah tapi disini itu gak bisa beli tisu sekotak doang pasti tisunya itu ada 5 atau 4 kotak dari oke yang kayak gini jadi gak gak ngecer disana guys ya gak ngecer di Malaysia itu kalau beli tisu gak ngecer tapi langsung bal-balan kalau orang-orang sini bilang itu bal-balan gitu ya taruh di dalam satu plastik yang gede jadi kita mau gak mau beli satu yang gede itu nah ibuku tuh kayak waktu itu kayak bingung kenapa sih tisunya harus segede-gede ini gitu jadi i don't know what to say jadi tuh aku dulu mikirnya kayak aduh sayang banget padahal aku tuh dulu gak sering pake tisu sekarang juga sebenernya gak sering-sering pake tisu sih cuman gara-gara pandemik jadi aku ngerasa kayak aku tuh perlu tisu nah terus ada lagi nih yang penting jadi dulu tuh aku pernah pergi ke satu tempat aku lupa itu dimana dan disitu tuh ada bendera Malaysia bendera negara Malaysia sama satu lagi bendera Selangor waktu itu aku gak tau kalau misalnya tiap negara bagian itu ada benderanya jadi aku bingung gak kenapa benderanya ada banyak sih gitu itu ternyata bendera negara bagian jadi setiap negara bagian itu punya bendera sendiri Kuala Lumpur ada Selangor ada Pahang ada Kedah, Perli semua-semua itu beda benderanya jadi aku waktu itu bingung tapi ternyata pas udah lama disini ya ngerti-ngerti aja sendiri gitu ternyata setiap negara bagian itu ada benderanya tapi bendera negara Malaysia itu yang biasanya kita lihat di TV dimanapun oke terus habis itu yang terakhir yang terakhir itu adalah masalah perklaksonan duniawi aku tuh kayak disini tuh jarang banget denger klakson di jalan kalau misalnya aku naik grab atau apa gitu itu aku jarang banget denger klakson karena ya emang disini tuh klakson kalau gak yang urgent banget itu itu gak dibunyiin oke tapi kalau di Indonesia jangan tanya ya Allah di lampu merah itu pasti gak akan ramai klakson kalau misalnya aku pulang terus aku pergi sendiri gitu kan itu tuh lampu baru ijo tapi aku udah di klaksonin gitu sama orang padahal tuh kayak ya tunggu sabar dulu padahal tuh kan haudahlah aku tuh kayak sering kaget gitu kalau di klaksonin ya aku yang malah culture shock pas pulang ke Indonesia karena kalau misalnya gak klaksonin berkali-kali disini itu kayak dikiranya kamu ngajakin ribut jadi klakson tuh cuma dipake kalau misalnya urgent banget gitu aku tuh sebenarnya gak culture shock culture shock amat yang gimana-gimana sih karena mungkin secara secara budaya secara kebiasaan tuh kayak kurang lebih sama karena ya serumpun mau diapapain lagi juga kayak kakak adik gitu kan gak sih kebiasaannya mungkin ada yang sama ada juga yang beda tapi tuh gak jauh-jauh amat gitu bedanya jadi aku sebenarnya gak culture shock culture shock banget cuman itu tadi yang aku itu yang tadi aku ceritain itu adalah sesuatu yang bikin aku kayak wow gitu kan gak sih aku susah banget jelasin cuman yang barusan aku ceritain itu adalah perbedaan-perbedaan yang aku rasain gitu sama disini jadi waktu itu ini tuh bukan culture shock aku ya tapi temenku temenku seorang Chinese Indonesia yang sekolah di Malaysia jadi temenku tuh cindo abis itu dia gak bisa bahasa Mandarin sama sekali karena Chinese Indonesia yang aku kenal itu mereka gak ada yang bisa bahasa Mandarin jadi mereka udah kayak kalau misalnya Chinese di Jawa di Surabaya gitu kan mereka yang gak ngomong bahasa Jawa gitu sama dengan temenku ini dia ngomongnya juga bahasa Indonesia gitu dia gak bisa bahasa Mandarin jadi pertama kali datang ke Malaysia karena bukannya dia Chinese orang-orang Chinese juga ngajakin dia ngobrol pake bahasa Mandarin tapi dia gak bisa suatu hari dia duduk di deketku terus abis itu kayak dia didatangi anak sekelas juga tapi tuh kayak dia dari China dan dia tuh ditanyain pake bahasa Mandarin terus dia kayak I'm sorry I'm Chinese Indonesia I can't speak Mandarin gitu kayak terus dia kayak aku stress banget gitu dia bilang gitu ke aku karena emang kalau aku jadi dia aku juga stress kayak gimana sih ya gitulah pokoknya so yeah that's all my story for today about the culture shock that I've experienced when I'm in Malaysia it's not that shock but still so yeah thanks for watching and hope you enjoyed it see you on my next video bye oke guys sudah selesai videonya dan suka aja sih dengan penjelasan Mbak Maulida ini mau dibilang apa Mbak apa miss gitu jadi gini guys ya apa yang disampaikan tadi itu culture shock yang ada yang dialami di Malaysia ketika dia kuliah juga gitu kan dan yang terakhir itu orang Cindo ya kan Cina Indo ya seperti itulah gak semua disini itu ngerti tapi ada beberapa yang paham seperti itu yang bahasa-bahasa Mandarin seperti itu guys ya termasuk di keluarga istri saya itu kan Cindo gitu kan Cina Indonesia jadi masih ada yang menggunakan kata-kata ataupun kalimat-kalimat daripada bahasa Mandarin itu sendiri gitu guys tapi gak semua anak-anak mudanya sekarang udah gak belajar belas sing diajari ya bahasa Jawa karena bahasa Jawa itu lebih enak diucapkan nah seperti itu jadi juga bahasa Indonesia pokoknya ya wes ngomongnya ngomong Jawa orang-orang ngomong Jawa yang ngomong bahasa Indonesia seperti itu guys ya dan ya semoga bermanfaat untuk kita semua gitu ya videonya dan itu apa ya mungkin banyak sudah disampaikan oleh banyak orang tapi setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda seperti itu ya gitu ya termasuk Mbak Maulida Mbak Fulki lah Mbak Fulki apa enak Maulida ya tak panggilnya ya Mbak Maulida ini menjelaskannya enak banget tadi dan juga istilahnya apa yang disampaikan juga ada yang beda daripada yang lain seperti itu itu yang sebenarnya kita akan cari seperti itu karena setiap orang itu pasti mempunyai culture shock yang berbeda-beda pastinya seperti itu macam saya nanti ketika kesana yuk beda lagi nanti culture shocknya seperti itu seperti teman-teman yang sudah pernah kesana juga culture shocknya pasti beda-beda gitu ya oke itu saja video kali ini guys jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini dan juga Fulki Maulida linknya ada di deskripsi jangan lupa subscribe subscribe dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati